Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dinasik Md Update Video pengguna tiktok menunjukkan uang presiden Soekarno nominal RP1000 emisi 1964 viral Uang yang diklaim bisa melangkung itu ditawar hingga 5 miliar Video viral tersebut diunggah oleh akun Rina Gustiana, pemilik akun mengaku mendapatkan banyak pesan dari orang-orang yang tertarik dengan uang kuno tersebut Bahkan wanita yang memiliki nama asli Rina Gustiana sempat menerima tawaran dari orang untuk membeli uang itu dengan harga yang fantastis Sejak video saya FYP dengan 3,8 juta viewer disitulah mulai banyak DM masuk meminta nomor handphone saya untuk membeli uang tersebut Mereka juga menanyakan keberadaan saya lalu saya berikan nomor saya ke beberapa orang yang berniat membeli uang saya itu Mereka menawar dengan harga fantastis mulai dari 100 juta dan seterusnya bervariasi si UJR-nya saat dihubungi Perempuan yang berprofesi sebagai bidan itu menerima tawaran 5 miliar namun dia masih belum mengetahui apakah orang tersebut benar-benar berniat untuk membeli atau hanya sekedar menawar Benar yang nawar sampai 5 miliar cuma saya nggak tahu kebenarannya apa benar-benar ingin membeli atau hanya sekedar menawar katanya Perempuan yang tinggal di Kabupaten Bandung itu juga tidak terlalu mengetahui detail tentang uang kuno seribu tersebut dia bukanlah kolektor melainkan hanya pemilik dari uang seribu game aku di TikTok di Instagram sampai nanya itu asli atau palsu terus dapetnya dari mana udah gitu juga banyak banget yang nanya cara ngerawatnya gimana jujur aku sama sekali nggak tahu ini uangnya asli atau palsu terus cara ngerawatnya gimana aku benar-benar nggak tahu yang aku tahu ini adalah uang peninggalan almar ku yang dikasihin ke suami aku terus suami aku kasihin lagi ke aku kita benar-benar nggak tahu ini uang apa dan disitu sampai banyak yang minta WA terus yang pada DM-DM juga ya pada mau beli uang ini kan karena aku bukan kolektor tuh kelihatan yang ini udah nggak utang lagi dari situ juga banyak banget yang DM ke aku pada ngirim-ngirim foto ke aku punya juga uangnya kak tolong dong jualin ini banyak banget yang ngirim fotonya uang-uang kuno ke aku dari uang Rp5 yang jangan lulus Rp2.100-500 yang ada gambar wajibnya itu terus uang koin banyak banget mereka pada nitip jual sama aku dan minta dibikinin video juga sama aku perlu aku jelasin disini aku bukan kolektor temen-temen yang hanya orang biasa yang punya uang Rp1.000-Rp1 dan aku adalah orang yang merasa aneh ketika melihat uang ini bisa melangkut aku taruh jelas tangan udah gitu aja dan aku bisa abon di TikTok udah gitu aja Rina sendiri menceritakan awal mula dirinya bisa memiliki uang kuno tersebut menurut Rina uang tersebut didapat dari sang suami yang sudah disimpan sejak lama sebetulnya beberapa uang kuno itu punya suami saya dia dikasih oleh almarhum ayahnya yang kemudian diberikan kepada saya untuk disimpan saya dan suami sudah menyimpan uang tersebut bertahun-tahun jelasnya awalnya Rina mengaku tidak mengetahui jika uang seribu itu bisa melengkung sendiri kemudian karena penasaran dirinya pun mencoba untuk membuktikan sendiri kebenaran dari informasi yang didapat dari Google tersebut suatu ketika saya buka lagi uang-uang tersebut saya searching Google ternyata salah satu dari uang kuno tersebut ada seribu yang konon berdasar Google bisa melengkung sendiri sehingga akhirnya saya coba dan ternyata benar lalu saya iseng buatkan video tentang uang yang bisa melengkung sendiri sebagai informasi sebelumnya video yang menampilkan uang kuno seribu bergambar presiden pertama Indonesia insinyur Soekarno video ini tengah viral di media sosial TikTok video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok Rina Gustiana ini diberi judul kok bisa melengkung sendiri uangnya video tersebut diberi thumbnail aneh uang seribu yang gambarnya Soekarno bisa melengkung sendiri tersebut